Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Tenggara sudah berganti fungsi menjadi Komisi Politik Kekuasaan. Lembaga antirasuah itu kini menjadi alat politik yang digunakan penguasa. Ketua DPP-PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi menyebutkan KPK harusnya tidak digunakan sebagai alat politik untuk tujuan-tujuan politik kekuasaan. Hal ini disampaikan Roni menanggapi penggeledahan rumah anggota DPR RI fraksi PDIP Herman Heri oleh KPK, Selasa, 23 Juli 2024. Menurut Roni, dewasa ini publik semakin skeptis dengan agenda besar pemberantasan korupsi kalau KPK jadi alat kekuasaan dan bisa diatur-atur. Selasa 23 Juli 2024, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bansos COVID-19, salah satunya rumah Herman Heri. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara swap Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada 2019. Roni menilai penggeledahan itu janggal karena kasus korupsi Bantuan Sosial COVID-19 yang membuat rumah Heri digeledah merupakan kasus yang sudah lama terjadi dan baru muncul kembali. Ini kok jadi seperti kejar setoran, kata Roni mempertanyakan. Pakar hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdian Syah Hamzah Castro berpendapat lebih ekstrim. Menurutnya, KPK mati di tangan Jokowi. Saat ini, katanya, KPK sangat rawan dikendalikan untuk menjadi alat politik para penguasa. Apalagi, para komisioner terlalu manut dengan pemerintah. Pandangan Herdian Syah, integritas para pimpinan KPK bermasalah, maka KPK akan rentan dijadikan sebagai alat pengebuk. Bahkan sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, KPK memang makin rentan dikontrol oleh kekuasaan karena KPK secara kelembagaan ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif. Menurutnya, KPK jadi alat politik tentu ini sangat merusak. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, karena KPK sekarang dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Selain ini, saya beri judul KPK mati di tangan Jokowi, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Kendatipun kawan-kawan melihat KPK sekarang masih ada, memiliki banyak aktivitas, kegiatan-kegiatan, tetap mengkampanyakan dan mensosialisasikan soal nilai-nilai antikorupsi dan sebagainya. Tetapi bagi saya sebenarnya, ya sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2002, yang direvisi melalui Undang-Undang 2019, ya KPK hari ini ibaratkan mayat hidup, ibaratkan zombie. Secara fisik ada, tetapi tidak memiliki roh dan jiwa sebagaimana yang diekspektasikan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diharapkan pabrik sejak awal kelahiran KPK. KPK awalnya kita harapkan sebagai gerbong utama, sebagai pelopor di dalam proses pemberatasan korupsi di Indonesia. Tetapi, pas cari visi Undang-Undang KPK sendiri, hampir semua hal-hal yang kita harapkan dari KPK bekerja sebagaimana harapan pabrik, itu tidak bekerja sama sekali. KPK dimatikan dari luar, termasuk juga digelogoti dari dalam. Terima kasih telah menonton!